Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Mukena digunakan wanita untuk menutup aurat ketika akan mengerjakan sholat Namun jangan salah pilih Sebab ada mukena yang justru haram digunakan sholat berjamaah dan makruh Bila dipakai sholat sendirian atau munfarid Tanpa sadar ternyata ada beberapa mukena yang diharamkan digunakan untuk sholat Bahkan para muslimah masih banyak yang memakai mukena ini Karena belum mengetahui jenis-jenis mukena yang haram digunakan Lantas mukena seperti apa yang haram digunakan untuk sholat Jenis mukena yang haram digunakan bahkan membuat sholatnya tidak sah Satu Lengan terlihat saat takbiratul ikhram dengan mukena potongan Beberapa gerakan sholat bisa mengakibatkan terbukanya aurat saat kita menggunakan mukena potongan Terutama gerakan yang mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ikhram Jika kebetulan kita mengenakan baju pendek Maka lengan kita bisa terlihat Pergelangan tangan dan betis juga rawan terlihat pada gerakan-gerakan tertentu jika menggunakan mukena potongan Karena itu banyak yang menyarankan lebih baik menggunakan mukena terusan 2. Mukena menutupi area wajah saat sujud Mukena zaman sekarang banyak yang memiliki aksesoris berlebihan terutama di daerah wajah Padahal aksesoris semacam ini sangat rawan bisa menutupi jidat yang harusnya menempel pada alas sujud Jika sampai jidat tertutup maka sholatnya akan jadi tidak sah 3. Mukena menutupi telapak tangan dari alas sholat Tak hanya jidat, telapak tangan perempuan pun harus menempel ke alas sholat saat sedang sujud Baik mukena terusan maupun mukena potongan sama-sama berpotensi membuat telapak tangan kita tertutup Sedangkan mukena potongan menutup telapak tangan karena tertarik oleh tangan kita sendiri Sebaiknya kita memang berhati-hati saat melakukan gerakan sujud 4. Mukena tidak menutupi dagu bagian bawah Sebagaimana sudah kita ketahui, bagian yang boleh terbuka bagi perempuan adalah wajah dan telapak tangan saja Batasan wajah secara vertikal adalah antara tumbuhnya rambut dan bagian bawah dagu Sedangkan secara horizontal antara kedua telinga Oleh karena itu perempuan yang sholat harus menutupi bagian wajah dagu Dan memperhatikan apakah ada rambut-rambut yang keluar Kebanyakan dari kita sering lupa menutup dagu bagian bawah ini Dan tidak banyak model mukena zaman sekarang yang otomatis menutupi bagian tersebut 5. Mukena terawang dan memperlihatkan lekuk tubuh Dalam menutup aurat, seorang harus menggunakan pakaian yang bisa menutupi warna kulit dan juga lekuk tubuh Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan bahan mukena yang kita gunakan Apabila pakaian dalam mukena yang kita kenakan belum menutup aurat, jangan gunakan bahan yang terawang atau transparan Ingat, aurat harus ditutup dan tidak terlihat dari segala arah kecuali dari bawah Maksudnya, bila seseorang sholat di tempat yang tinggi dan auratnya terlihat dari bawah Maka tidak membatalkan sholat Berhati-hati pula saat menggunakan mukena warna-warni Karena bisa membuat orang lain yang sholat di sekitar kita menjadi tidak khusus 6. Mukena berhias gambar makhluk hidup Mukena berhias gambar makhluk hidup seperti hewan atau manusia diharamkan dalam Islam Hal ini dikarenakan gambar tersebut dapat mengganggu kekhusuan dalam sholat 7. Mukena berwarna merah polos Menurut sebagian ulama, mukena berwarna merah polos dihukumi makruh Hal ini didasarkan pada hadis nabi yang melarang penggunaan pakaian berwarna polos untuk sholat 8. Mukena dengan tulisan haram Mukena dengan tulisan yang mengandung unsur haram Seperti kaliwat kufur atau gambar yang dilarang tidak diperkenankan dalam Islam 9. Mukena berbahan sutra murni Mukena berbahan sutra murni diharamkan bagi perempuan saat sholat Hal ini didasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW yang melarang perempuan memakai sutra murni 10. Mukena beraroma menyengat Mukena dengan aroma yang menyengat seperti parfum atau dupa yang berlebihan sebaiknya dihindari Hal ini dikarenakan aroma tersebut dapat mengganggu kekhusuan dalam sholat Penting untuk memilih mukena yang sesuai dengan syariat Islam agar sholat menjadi syah dan khusu Perhatikan bahan, warna, gambar dan tulisan pada mukena sebelum membelinya Sahabat yang beriman Itulah 10 jenis mukena yang diharamkan bahkan membuat sholat tidak sah yang perlu kita ketahui Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan Banyaknya kelebihan inilah yang kadang bisa menjadi pitnah dunia Tidak heran Jika sering kita dengar bahwa seorang wanita muslimah bisa menjadi keberkahan dan juga bisa menjadi pitnah di dunia Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah SWT adalah Diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat datang bulan saja Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan Meski diberikan keistimewaan Ternyata Allah memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita tertentu Beberapa di antara mereka tetap husuk sholat karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah Padahal Allah tidak menerima sholatnya Bahkan para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari penguasa jagad raya ini Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka Lantas seperti apa ciri wanita yang sholatnya tidak diterima Berikut ulasannya Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah Dengan demikian Anda pasti tahu apa penyebab marah dan murkanya Allah kepada wanita sehingga menolak sholat mereka Ya, marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah SWT Solatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodiallahu'an Rasulullah SAW bersabda Ada tiga manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal Yakni, seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membenciknya Seorang istri yang sholat sementara suaminya sedang marah kepadanya Dan dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahmi Hadis Riwayat Ibnu Majah Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami Jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera minta maaf kepada suaminya Agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murkanya Allah SWT Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain Seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain Niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya Hadis Riwayat Ahmad Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan Keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut Ingatlah, akan kewajiban satu sama lain Dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat sebuah kesalahan Sahabat yang beriman Demikianlah ulasan mengenai ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT Untuk itu, ada baiknya menghindari ciri yang demikian Agar amal ibadah yang dilakukan berbuah pahala Bukan malah murka dari Allah SWT Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Subhanallah 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 Subhanallah